Tidak hanya di Jambi, Pemirsa, di Lubuk, Pakam, Sumatera, Utara, petugas BNN juga berhasil menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu asal Malaysia. Dari tangan para pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 30 kg. Beginilah aksi penangkapan yang dilakukan petugas BNN di Jalan Raya Siantar, Pagarjati, Lubuk, Pakam, Sumatera, Utara pada minggu siang. Petugas yang langsung memperhentikan kendaraan para tersangka sempat beberapa kali melepaskan tembakan ke udara guna memerhentikan pelarian. Dari dalam mobil, petugas BNN menangkap dua orang kulir bernama Deddy dan Surya. Saat digeledah, dari dalam mobil dua orang tersangka petugas menemukan 30 bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dengan teh Cina seberat 30 kg. Pengungkapan ini berawal dari informasi yang diterima petugas BNN bahwa akan adanya penyelundupan narkoba dari Malaysia ke wilayah Batubara, Sumatera Utara melalui jalur laut. Sabu yang dibungkus dengan tiga kantong plastik hitam tersebut dijemput langsung dengan menggunakan kapal nelayan di daerah Port Klang, Malaysia dan diserah terimakan di tengah laut. Dari pengembangan, petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka lain bernama Ibnu yang berperan sebagai penjemput sabu di Malaysia dan Rahmat Syah yang berperan sebagai pengendali jaringan. Kini keempat orang tersangka bersama barang bukti dibawa ke kantor pusat BNN Cawang, Jakarta Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.